oke guys kembali lagi di konten review kota subscriber ya ini kemarin aku bikin postingan di tab komunitas youtube disini ada yang komen dari padils ya review kota kubang kodenya cl9hmk ya salah satu subscriber abang makasih dan anggota guild alwi 3.0 nih sekalian kasih saran katanya ya ini kemarin aku udah add ya kotanya dan sudah di ACC namanya itu Bintaro kalau nggak salah ya nah ini Bintaro Highlight ya kita lihat profilnya dulu guys oke nih kotanya Bintaro yang Jakarta selatan ya klubnya beneran ya di alwi 3.0 nih presidennya juga akun kubes tapi aku jarang buka akun yang ini ya paling bukan cuma buat ambil pajak doang gitu terus kotanya ini ada ibu kota dan kepulauan cerah ya sudah tiga juta itu mantap banget ya biar yang liganya masih sebelah sini partisipasi musimnya baru tiga ya berarti kalau asumsinya ini tiga musim terakhir berarti ini kota mulai ikut liga itu dari musim 35 ya super service itu season 35 season 36 itu lablan of today nah season 37 sekarang Thailand ya berarti ini akun mulai ikut liga dari season 35 super service Novemberan ya dan ini sudah level berarti sudah level berapa nih 60 ternyata guys ya sudah level tinggi banget ternyata oke kita langsung unjungin mungkin ibu kotanya ya aduh agak ngelek nih ya kotanya udah gede banget ternyata kes ya level 60 nih bentar Oh ada keretanya nah ini di sini Aduh banyak banget rumah Omega ternyata Aduh agak ngeframe ya kita beli dulu nih hadiahnya lumayan itu dapet ya dari kota Bintaro ini ada keretanya kayaknya kayaknya nih udah keretanya nih Oh ada ya ini kereta Bintaro berarti kan ini kereta Bintaro nih keretanya sudah kayak gini ya guys ya udah apa tuh oh carnaval carnaval robot ini dari bangunan apa guys aku aku juga enggak tahu guys ini kayaknya dari musim satu kalau nggak salah ya ini keretanya berhenti di belokan kereta Bintaro nya ya kereta Bintaro nya berhenti nih guys ini udah bangunan event nggak tahu ini musim terdahulu kayaknya ya Coba kita lihat dulu di sini layanan udah banyak banget layanan Omega ya ini mungkin Osimo Leon yang digumpulkan sudah banyak banget nah ini layanan Omega nih ya full ya jalan juga full Omega di sini ada rotating tower ada rotating tower guys guys padahal ini normalnya ya ini kalau asumsi aku bermain sejak tiga musim terakhir ya dia nggak ikutan musim Alpha ini ya ini kan rotating tower dari musim Alpha nih 2022 ya musim Alpha ya tapi dia ada rotating tower guys aneh nggak guys enggak ya terus disini ada benar Omega jenna Paris ya ini zona Paris Paris di sini guys nah seperti biasa ada menara Evel lah kalau di rumah Paris ya berarti ada menara Evel nih terus ada patung wali kota yang terhormat di bagian sini ya layout jalannya seperti ini menggunakan jalan apa ini jalan yang mahal ya satu petaknya kalau nggak salah apa sih lupa aku guys 10.000 di sini ada jembatan musim pas wali kota zaman dulu deh ini jembatan juga jembatan pas wali kota zaman dulu nih ini jembatan-jembatan pas wali kota waktu aku nggak main sim-siti guys lagi wakum ya bagus banget aku ngasih saran apa ini kotanya udah bagus ya ini kotanya udah bagus banget nih London nah London town di sini tuh ada fragment ya Fragment nih dari musim London terus ada Big Ben yang ada di London ya ini ada apa sih jembatan di London juga ini guys sesuai sama di dunia aslinya ya ini ada rumah-rumah London yang versi terbaru dari musim London dulu ya musim berapa sih lupa guys atau sebelum musim Tokyo kalau salah ya musim 33 kalau London tuh beda puri Maxis ya sungainya juga udah bagus banget ini aku ya nggak bisa ngasih saran nih buat kotanya Bang Padil ini ya udah bagus banget sih dong semuanya juga bagus banget ya ini sungai disini jembatannya banyak banget tuh ada sampai tiga jembatan gede ya sama ada jembatan Brumbob nah ini bangunan pas wali kotanya lengkap banget guys Tokyo juga ada ini semuanya lengkap ya oh disini surat Tokyo Town ya ini zona Tokyo Town dan jalannya juga sudah full Sakura disini ya sesuai sama jalan Sakura berarti kan sepang gitu ya Tokyo ya jadi di Tokyo Town dipakai jalan Sakura yang mahal banget satu petangnya Rp12.000 simoleon ya nih ada juga ini University Observatory tapi tadi ini punya dua guys yang ini berdiri observatory tuh dari satunya aku lihat tuh terus Purimaxi sudah ada lagi di sini ya terus ya udah bagus banget ini Bang ya jembatan pas wali kota juga kalau nggak salahnya delta pantai dua tuh wah ini University Observatory lagi berarti punya tiga dia ya nih ini tiga kalau nggak salah ya maksimal cuma punya dua sih maksimal itu cuma punya ini dua ya University Observatory ya tapi dipunya tiga ya Iya berarti ini kemungkinan kota sudah sudah pernah di ini ya digit gitu Hai ini kan ada lagi ya sama Purimaxi di sebelahnya buat gunung juga sudah banyak banget eh ini waterfall kestelah kasih layar terjun kuliah menggunakan ini hanya dia masih punya banyak bangunan ya Kenapa hanya pakai bangunan ini Nah itu mungkin caranya ya eh di gunung itu dibanyakan lagi ini bangunannya Bang jangan pakai ini aja nih kan banyak batu bangunan gunung yang limited gitu ya dipasang-pasang aja tuh kalau emang fokusnya di keindahan kota ya bukan populasi gitu ini sih hanya fokusnya di keindahan kota sih bukan poster populasinya ya terus pantai dah ini ada Alpasain Center 2 dua buah-dua buah ya setau gua itu Alpasain Center hanya ada satu guys hanya bisa dapetin satu ya kalau bisa dapetin dua berarti itu ya jit mungkin bisa nih punya taksi eh taksi Alpasain Center 2 buah disini guys ya sebenarnya itu hanya satu guys kenal semenjak aku main dari musim Alpha nggak pernah ada penawaran lagi tuh Alpasain Center ya ini buat suasana malam harinya dia sudah bagus banget sih guys ya ini ada di klub alwi 3.0 ya ini keretanya kita coba bakal lihat lebih disini buat stasiunnya masih pakai stasiun yang biasa ya kita hanya kita bakal coba klik ya ini keretanya kayaknya juga sudah bagus ya waduh ada taprakan kereta tuh masih ada taprakan kereta guys ya di waduh ini taprakannya di kota Pintaro lagi masih ada taprakan kereta tadi guys ya di tikungan sini nih tadi ada taprakan kereta guys tolonglah ini diperbaiki ya buat developer gamenya nih masih ada taprakan kereta ya lagi ini namanya kota tepin taruh lebih harusnya diperbaiki tuh buatnya tuh masih ada kereta yang taprakan sih harusnya dibikin dua jalur gitu ya jangan satu jalur gitu kan ini kemana nih keretanya nih lah ya taprakan lagi guys Oh enggak ya Enggak dingin ke jalur satunya di nah itu ini bareng ke seberangkatnya dua kereta bareng nah itu ya guys jadi buat kota Pintaro nih Pintaro high click kotanya sudah mantep sudah keren ya itu sarannya tadi aku banyakin bangunan gunung aja guys ya nih bang bang Fadil tadi ya buat bang Fadil tadi banyakin aja bangunan gunung ya atau dari paswali kota yang bisa ditempatkan di gunung tuh ya ramaikan aja gitu ya bang ya terus eh tadi region baru satu ya Sunni Aisles pelawan cerah gitu ya mungkin bisa dibangun lagi dari region lembah hijau ya dibuka ya kayaknya sudah bisa buka region satu lagi tuh populasinya di kepulauan cerah sudah hampir satu juta kan disini juga ada jembatan dari event jembatan red dulu ya dari Aids Aids dulu banget lah itulah jembatan merah ya yang disini ya tanya sudah bagus banget ya nih tuh kayak gini ya kota kalau kalian mau di review juga buat kotanya ya kalian jangan lupa subscribe ya dan tulis di kolom komentar kode kota kalian gitu ya tahu mau lewat salur prestasi gitu ya kalian bisa join membership yang ada di sebelah tombol subscribe ya kalau nggak ada kalian bisa cek deskripsi guys kalau yang join membership itu pasti tuh pasti dibikinin ya pasti kalau nulis kode kota pasti dibikinin buat video reviewnya ya guys ya bebas kita kalian mau seperti apa gitu ya ini juga kotanya bang siapa tadi Fadil ya punya University Observatory sampai tiga buah ya kan dipasang di kota tuh kayak gajah jadi ini makasih buat Bang Fadil yang sudah komen ya dan sudah join juga di alwi3.0 semoga betah disitu ya Oke jangan lupa dibantu subscribe bantu like juga kalau kalian suka dengan video ini guys ya terima kasih sampai jumpa di next video you 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 you